Viral dokter puskesmas di Lampung dikeroyok 4 pasien gegerah sakit tak sembuh-sembuh Viral video memperlihatkan seorang dokter di puskesmas, Kelurahan Pajarbulan, Kecamatan Waitendong, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung menjadi korban penganeyaan Di video yang beredar, tampak 2 pasien mencekik dan membanting dokter tersebut Polres Lampung Barat telah mengamankan kedua pelaku penganeyaan tersebut pada selasa 25 April 2023 Kabit Humas Polda Lampung, Kombes Zahwandi, Pantra Arsyad mengatakan Penganeyaan yang dialami dokter puskesmas bernama Carel Triwiono Hamonangan terjadi pada Sabtu 22 April 2023 Kedua pelaku merupakan warga kota Bandar Lampung berinisial AW dan MH Proses penangkapan dilakukan setelah masuk laporan polisi AW dan MH yang datang ke puskesmas sebagai pasien diduga telah melakukan tindak pidana penganeyaan Atas perbuatannya, kedua pelaku dapat dijerat pasal 170 Junto pasal 351 ke OHP Dengan ancaman hukuman penjara paling lama 5 tahun 6 bulan Dilansir Tribun Lampung pada Sabtu 22 April Sekirap pukul 5, AW datang ke puskesmas untuk berobat dan mengeluh sakit nyari ulu hati Kemudian dokter Carel Triwiono yang sedang berjaga memberikan obat sesuai dengan keluhan pasien AW Dokter Carel Triwiono juga telah memeriksa AW sesuai dengan standar operasional prosedur puskesmas Namun AW masih mengeluh sakit meski sudah meminum obat yang diberikan oleh dokter Carel Triwiono Dalam kondisi terdesak, dokter Carel Triwiono menjelaskan kepada pasien Jika obat yang diberikan sudah sesuai dan akan diobservasi dahulu sambil menunggu obat yang bekerja Dokter Carel Triwiono juga meminta AW untuk menuju IGD rumah sakit terdekat jika tidak kuat menahan rasa sakitnya Namun perkataan dokter Carel Triwiono memancing emosi teman AW yakni MH MH dan AW kemudian melakukan aksi pengandayaan dengan menyeret, mencekik hingga membanting dokter Carel Triwiono Dalam kondisi terdekat jika akan menunjukkan jadi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton